Halo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seketer dari Jambi kawan-kawanku semuanya. Rekankanku yang ada di seluruh Nusantara tentunya. Di hari ini, di bulan Desember ya. Ini adalah bulan di penghujung, tutup tahunnya di tahun 2023. Apa kabar dengan ternak kita selama setahun kemarin? Kita lalui, kita lewati, mungkin ya banyak sekali terjadi, ya yang jelas inflasi. Inflasi yang selama ini kita hadapi. Banyak betul, harga pakan naik, kemudian harga telur gak bisa ngimbangi naik. Itu banyak kejadiannya. Kawan-kawan di Jawa sampai saat ini belum mampu teratasi, belum mampu naik. Ceritanya begitu. Kalau di Jambi sendiri seperti apa Pak di bulan Desember ini? Ya, kita update harga telur untuk telur konsumsi ya. Kalau saya ini jujur kebanyakan telur, apa namanya, telur vertil, telur tetas. Jadi terkadang ada yang menyimak video saya guys, ini bosan nonton video Pak Edi. Karena apa? Yang di upload harga telur terus. Ya enggak juga. Saya upload harga telur itu satu bulan sekali kawan. Saya bukan berarti kita itu harga telur terus. Enggak. Karena kita berbagi informasi. Jadi kalau di Jambi harga telur sekian, harga pakan sekian. Nah itu nanti di tempat rekan-rekan berapa. Terus nanti di tempat yang paling murah siapa. Kita perlu informasi, perlu ya kerjasama mungkin ya informasi itu tadi yang kita butuhkan. Sekedar tahu. Jadi kalau untuk saat ini harga di Jambi itu, kalau untuk telur konsumsi di kandang ya, itu masih relatif stabil dan harga pakan memang di bulan kemarin mengalami kenaikan. Kenaikannya berapa? Di bulan kemarin itu ada kenaikan per karung itu Rp5.000 kalau enggak salah. Jadi Rp425.000 dalam satu karung. Kalau kita kruskan, kita bagi ke harga kilauan ya sekitar Rp8.500.000. Karena kalau untuk di kilauan sendiri, di per karungnya itu Rp425.000, kawan. Wow, bisa jadi nanti seiring berjalannya waktu naik, 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 naik. Bisa jadi pakan ini kemungkinan tembus harga Rp500.000, kawan. Kalau tembus harga Rp500.000, harga telur ya harus Rp40.000. Satu tray seperti ini. Berarti sebutir Rp400.000. Nah, kalau untuk saat ini di Jambi berapa Pak? Di tanggal, ini tanggal berapa ya? Ini tanggal 7, tanggal 7 Desember di hari Kamis tahun 2023. Jadi, kalau update hari ini mungkin terbukanya nanti, dua minggu, seminggu kemudian ya mohon maaf. Karena mungkin dari pihak YouTube mengarahkannya, membukanya itu mungkin terlambat. Tapi biasanya enggak lah itu. Kalau untuk saat ini di kandang guys, ini masih di Rp36.000. Per tray, artinya per tray ini isinya 100 ya. Biasanya kalau, ya memang lain daerah lain harga. Eh, lain daerah lain sistem cara jualnya. Kalau di Jawa itu ada yang kiluan. Di Lampung juga kiluan. Di seputaran Palembang juga informasinya kiluan. Kalau untuk di Jambi dia per tray. Oke, artinya ya perbutir. Biasanya seperti ini. Nah, terus kalau untuk pemasaran gimana ya? Alhamdulillah guys, kalau untuk di Jambi saat ini masih relatif aman, stabil seperti harga biasanya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 piring hari ini. Kalau untuk kenaikan Pak, belum. Kita belum ada naikkan. Tapi kemarin memang sudah mencoba kita naikkan dengan kawan penjual itu tidak terjadi masalah dan memang malah mau dia dinaikkan. Karena pada saat ini telur memang agak lumayan masih relatif aman ya. Jadi kemarin itu harga di 37, 36, 37 untuk di wilayah Jambi dan seputarnya. Ada juga yang mungkin jual 35, tapi kalau kami dengan kawan yang di depan dengan komunitas masih di 36, 37. Jadi mengingat kalau untuk di pasaran tentunya itu harga segitu di mana Pak? Di kandang. Nganter enggak? Ya terkadang kita nganter juga. Nganternya ke mana? Ya kita nganternya ke salah satu pasar ya yang di situ memang ada agennya. Nah jadi kalau untuk harga itu biasanya kita nganter tapi kan enggak jauh kawan. Kalau kita nganter itu memakan biaya transportasi ya tentu kita perhitungkan di situ. Karena kalau jauh dekatnya kan bisa kita ukur. Ya bisa kita ukur. Nah itulah kawan-kawan jadi bukan berarti nonton konten saya bosen karena yang di upload sering-sering harga telur. Jadi ya mohon maaf karena dalam pribadi saya kalau bisa dalam satu bulan ini memang saya wajib mengupload harga telur yang ada di wilayah Jambi. Ya agar supaya tujuan saya kawan-kawan yang ada di seputaran di luar provinsi Jambi itu tahu oh bahwa di Jambi harga sekian. Saya dengar juga di Jawa Timur masih relatif rendah. Dalam satu kilo ada yang 18, ada yang 17 malahan baru masuk kemarin komentarnya itu. Salah satu komentar itu ada yang 17 ribu malahan satu kilonya. Harga pakan malah naik ya enggak ketemu. Inflasi kita enggak imbang kita antara modal dengan kita pengeluaran dengan penghasilan di situ enggak imbang. Jadi untuk rekan-rekan ya mungkin salah satu di sini biar supaya kita sama-sama tahu ya memang kita harus saling berbagi informasi. Jadi kita tahu perkembangan, kita tahu informasi, harga pakan berapa, harga telurnya berapa. Nah ini perusahaan harga telur cuma 17 ribu bang sedih. Nah ini mungkin daerah Jawa ya kalau dikira saya bohong ya ini ada di komen komentar di Youtube. Barusan harga telur cuma 17 ribu bang sedih. Nah ini 17 ribu kawan diambilnya. Ini kita mau dapat apa lagi gitu lah. Jadi kalau untuk ya mungkin dari pihak-pihak terkait lah. Tolong jangan sampai seperti ini. Misalnya kalau terlalu seperti ini kita yang peternak ini ya siap-siap aja kita tutup. Siap-siap kita lakukan up care secara global, up care secara keseluruhan gitu. Jadi ya mungkin yang punya menang, yang punya kekuasaan, yang punya semuanya ya tolonglah. Jangan sampai ini berlarut-larut seperti ini. Ini terkesan berlarut-larut harga telur yang sangat-sangat murah seperti ini. Inflasi lagi terhadap para peternak. Kalau di Jambi alhamdulillah masih relatif aman untuk saat ini. Ya kedepannya kita enggak tahu untuk saat ini di tanggal 7 Desember di tahun 2023. Di penghujung tahun harga telur di Jambi masih stabil di 36, 37. Kemungkinan 35, 36, 37. Seperti itu putaran rotasinya. Jadi relatif masih aman, masih standar, masih normal di akhir tahun. Untuk penutup tahun di 2023. Mudah-mudahan ke depan masih tetap stabil terus seperti ini. Syukur-syukur kita bisa naikkan. Mungkin hanya itu kawan-kawanku, rekarakanku semuanya. Semoga ternak puyuh tetap stabil harganya. Yang kawan-kawan ada di Pulau Jawa mungkin masih relatif standar murah. Ya mudah-mudahan secepatnya naik. Cepat teratasi. Ya mungkin hanya itu kurang lebih mohon maaf. Salam ceketer dari Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat kawan.